Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat masih menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat milik aktor Harrison Ford. Ford terluka serius setelah pesawatnya jatuh di lapangan golf Santa Monica, Los Angeles. Jumat waktu setempat badan pesawat telah ditarik keluar dari lapangan golf untuk perluan penyelidikan. Tim investigasi akan mendokumentasikan lokasi kecelakaan, memeriksa data dan mesin pesawat sebelum menyampaikan laporan akhir. Proses investigasi bisa memakan waktu lebih dari sebulan dan hingga saat ini tim investigasi masih menolak mengonfirmasi penyebab kecelakaan. Kemungkinan karena kebocoran bahan bakar atau kerusakan mesin. Pada Kamis petang pesawat tua yang dipiloti Harrison Ford jatuh di lapangan golf Santa Monica dan pesawat jatuh karena menabrak pohon tak lama setelah lepas landas. Harrison Ford hingga kini masih dirawat di rumah sakit dan Harrison Ford dikenal dalam perannya di Star Wars, Indiana Jones dan masih aktif main film hingga sekarang. Ford mendapat lisensi pilot sejak tahun 1990. Dan tentunya ini menjadi berita yang cukup sedih bagi pecinta dunia hiburan gitu ya. Tapi ini bukan pertama kalinya Harrison Ford mengalami kecelakaan, jadi pada Oktober 1999 ketika dia melakukan latihan pesawat bersama instruktur, dia sempat mengalami kecelakaan menabrak helikopter saat itu. Waktu penerbangan menuju Ventura Country dari Lake Piru di California. Itu tahun 90? 99. 99. Nah yang paling baru itu saat dia sedang syuting Star Wars. Di tahun 2014, tepatnya sekitar bulan Juni itu, dia sempat terkilir, no wait, sempat terluka di daerah pergelangan kakinya itu sebenarnya syuting Star Wars itu. Jadi dia bikin satu adegan, melakukan satu adegan dan ternyata kecelakaan juga. Tapi kayak katanya, teman-teman katanya, kalau misalnya aktor handal itu kan biasanya harus melakukan stuntnya sendiri. Tidak boleh digantikan. Filmnya makin booming, berarti kita bisa acukan jempol. Harrison Ford? Acukan jempol, semoga cepat sembuh juga.